Intro Selamat sore teman-teman sekalian Jumpa lagi bersama dengan Maximus Masankian Channel Teman-teman sekalian Beberapa hari ini kita membagikan informasi Berkaitan dengan isu-isu nasional Yaitu berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Siksdiknas Yang memang saat ini sedang dalam Perbincangan apakah kemudian Didorong untuk dibahas dalam Prolegnas atau Tidak, kita masih Menunggu dinamika perkembangan Diskusi tentang itu Nah teman-teman sekalian sore hari ini saya Ingin membagikan satu informasi Di tingkat lokal di Kabupaten Flores Timur yang Menurut saya juga Sangat penting terlebih khusus Untuk teman-teman yang Selama ini Punya impian ya Punya niat Punya keinginan yang memang Juga sudah diterima oleh PGRI Kabupaten Flores Timur dan Itu sudah disuarakan Sekian lama ini Yaitu berkaitan dengan Teman-teman penerima Tunjangan non-sertifikasi Apakah menerima Tambahan penghasilan atau tidak Nah teman-teman sekalian Pagi tadi kita mendapatkan Surat Dari Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur Dalam hal ini di Dinas Teknis Dinas Pendidikan Kemudahan dan Orang Kabupaten Flores Timur Ini suratnya Surat ini tertanggal 5 September 2022 ya Jadi memang sangat aktual berkaitan dengan ini Nomor PKO Titik 4 120-391-secret Titik 1-2022 Lampiran 1 jepit Hal penerima TPP Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Tahun 2022 Kepada yang terhormat Para kepala TKS DSMP MTS Lingkup Dinas Pendidikan Kemudahan dan Orang Kabupaten Flores Timur Masing-masing di tempat Perasakan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 32 Tahun 2022 Tanggal 1 September 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingku Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Pada Pasal 9 Ayat 3 Tentang TPP Bagi Pegawai ASN Yang menerima Tambahan Penghasilan Guru PNSD Diberikan juga TPP Berdasarkan Kriteria Prestasi Kerja Untuk itu diharapkan Kepada para kepala sekolah lingkup Dinas Pendidikan Kepemudahan dan Orang Kabupaten Flores Timur Agar menyampaikan Kepada para penerima TPP Termasuk penerima non-sertifikasi Untuk memasukkan bahan sebagai berikut SKP Bulanan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 Dua rangkap Dengan menggunakan format SKP Bulanan Seperti TPP sebelumnya Untuk sekolah negeri penandatanganan SKP Pejabat Penilai adalah kepala sekolah Sedangkan untuk sekolah swasta Penandatangan SKP Pejabat Penilai adalah kepala bidang Dua SK pangkat terakhir Dua rangkap Tiga daftar hadir bulanan Januari 2022 sampai Agustus 2022 Satu rangkap Demikian penyampaian Dan atas perhatian disampaikan Terima kasih Kepala Dinas Pendidikan Kepemuda Dan Orang Kabupaten Flores Timur Felix Subanhoda Pembina NIP 1969-03291-999-03-1003 Tembusan satu penjabat bupati Flores Timur Sebagai laporan Dua inspektor-inspektorat Kabupaten Flores Timur Di Larantuka Dengan lampiran Format SKP Teman-teman sekalian Informasi ini Kita sangat Berterima kasih Kita memberikan apresiasi Kepada pemerintah Kepemuda Flores Timur Yang Akhirnya Kemudian mengambil keputusan Untuk Membayarkan rekan-rekan guru Yang Selama ini Penerima Non-sertifikasi Itu Tidak berhak Menerima TPP PGRI dalam Audiens dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Di masa Kemimpinan Pak Bupati Anton Hajon Dan Pak Wakil Bupati Agustin Supayong Boli Juga bertemu dengan Sekda Juga bertemu dengan DPRD Kita menyampaikan ini Kita mengangkat ini Bahwa Bahasanya PGRI Demikian Dengan Adanya TPP Dan Penerima Non-sertifikasi Tidak dapatkan TPP Itu artinya Bahwa Semakin tinggi Beban kerja Tambahan penghasilnya Semakin rendah Juga Semakin tinggi Pendidikan Tambahan penghasilnya Semakin rendah Karena kita Mau buat perbandingan Yang menerima TPP Itu adalah Mereka yang pertama Tidak mengajar Sampai 24 jam Lalu yang kedua Mereka yang Selain tidak Mengajar Sampai 24 jam Mereka yang juga Tidak sarjana Karena yang tidak sarjana Otomatis tidak dapat Tunjangan Non-sertifikasi Sementara yang Non-sertifikasi Itu wajib Mengajar 24 jam Wajib sarjana Sehingga Sebenarnya Ada miss Di situ ya Bahwa Dengan Pemberlakuan Pemberian TPP Lalu Teman-teman guru Yang non-sertifikasi Ini tidak terima TPP Seolah-olah Bahwa beban kerja Semakin tinggi Pendapat Tambah penghasilnya Semakin rendah Pendidikan tinggi Tambah penghasilnya Semakin rendah Tapi dengan informasi Hari ini Maka Jelas sudah Bahwa Semua punya Hak yang sama Semua punya Hak yang adil Jadi Bagi teman-teman guru Semua ya Yang selama ini Menyampaikan Aspirasi Melalui Wadah PGRI Kabupaten Flores Timur Kami sudah komunikasikan Saya nanti akan juga Menampilkan Apa Rekam digital ya Rekam digital Bagaimana PGRI Berjuang Bertemu dengan pemerintah Menyampaikan Pernyataan Menyampaikan Sikap Tentang ini Dan Hari ini Kita sudah Bisa Mendapatkan Informasi jelas Rujukannya Sudah jelas ya Teman-teman sekalian Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 32 Tahun 2022 Tanggal 1 September 2022 Artinya Bahwa payung hukumnya Sudah ada Dan Kita resmi Untuk dibayarkan Hak kita Untuk tambahan Penghasilan pegawai ASN Oleh karena itu Harapan kita Teman-teman sekalian Manfaatkan Kesempatan ini Dengan baik Lengkapi Semua Berkas yang diminta SKP SK pangkat terakhir Daftar hadir Semua ini Dikerjakan Secara baik Untuk bisa Dimasukkan Ke Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur Sebagai bahan Untuk kemudian Kita bisa Mendapatkan Hak kita Ada satu Simpul Yang bisa kita Tarik disini Yaitu bahwa Apapun persoalannya Mesti bangun Komunikasi Kabarkan itu Persoalan yang Dihadapi Kendala apa Di lapangan Yang dihadapi Sebagai lembaga Organisasi Profesi Dengan tugas Pokok Salah satunya Adalah bagaimana Memperjuangkan Nasib teman-teman Sekalian Kami secara Lembaga Wajib menyampaikan Itu Bahwa kemudian Setelah kita Sampaikan Dan tidak langsung Diputuskan Itu bukan Kewenangan kita Tapi bagaimana Upaya sudah kita Lakukan Perjuangan Sudah kita Dorong Dan pada Akhirnya Apa yang kita Sampaikan itu Setelah dilakukan Kajian Setelah dicermati Dan memenuhi Syarat Maka kemudian Kita bisa Menerima informasi Yang membirakan ini Jadi teman-teman Sekalian Kita berterima kasih Kita menyampaikan Apresiasi doa dukungan Untuk pemerintah Dalam kerja-kerja Mereka selanjutnya Kiranya Selalu ada komunikasi Yang intens Dan juga Teman-teman sekalian Berikan data Yang valid Untuk semua Persoalan Untuk kendala Yang dialami Di lapangan Dan kita yakin Bahwa semua Kendala yang kita alami Pasti mendapatkan Jalan keluarnya Seperti ini Sangat Apa ya Tidak dibayangkan Bahwa Kemudian penerima Non-sertifikasi Itu akan menerima TPP Karena Jelas Pemerintah Berulang Dan dengan tegas Menyatakan bahwa Seorang Tidak menerima Dua tunjangan Secara bersamaan Namun Namun Informasi ini Sudah bisa jelas Sekali Kita juga Menerima TPP Walaupun kita Menerima Non-sertifikasi Teman-teman sekalian Kalau ada hal Yang kurang jelas Boleh ditanyakan Di kolom chat Dan kita bisa Merespon langsung Sebagai jawaban Atas pertanyaan Tersebut Demikian Untuk informasi ini Kami sampaikan Terima kasih atas perhatian Bisa di-share Ke teman-teman yang lain Untuk bisa mendapatkan Informasi Secepatnya Demikian Salam hormat Salam sehat Untuk kita semua